Setelah digelar selama hampir 3 hari, Binas Pendidikan dan Kedayaan Kabupaten Sibab menutup kegiatan lomba kreasi siswa tingkat kabupaten. Sementara UPT D. Baranti menjadi juara umum dalam kegiatan tersebut dan juara umum tingkat SMP diperoleh SMP Negeri Pansi. Ratusan guru dan kepala sekolah Rabu Sore memadati Aula Komples Kantor SKPD dan Dipati, Kelurahan Lakesi, Keselamatan Maritengai, Kabupaten Sibab. Mereka mengikuti kegiatan penitipan lomba kreativitas siswa tingkat kabupaten. Beragam lomba digelar dalam kegiatan tersebut, mulai dari olahraga hingga seni. Kegiatan ini diwarnai dengan penampilan kini tari, kisi hingga menyanyi. Sementara juara 1 atau juara umum tingkat UPT D. diperoleh UPT D. Kecamatan Baranti dengan 6 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Juara 2 UPT D. Kecamatan Maritengai dengan 4 emas, perak 5 dan perunggu 6. Dan juara ketiga UPT D. Kecamatan Watang Pulu dengan 3 emas, 2 perak serta 4 perunggu. Sementara untuk tingkat SMP, juara 1 diraih SMP Negeri 1 Pancsit dengan 8 emas, 7 perak dan 3 perunggu. Juara 2 SMP Negeri 1, 2 putue dengan 4 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Untuk juara 3 diraih SMP Negeri 2 Watang Pulu dengan 4 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap, Nur Kanaah, mengatakan, kegiatan lomba kreativitas siswa ini berjalan lancar dan sukses. Meskidemikian, ia kecewa lantaran beberapa sekolah tak ikut. Kegiatan ini akan menjadi evaluasi baginya, agar ke depan bisa diikuti semua sekolah di bawah naungan bisnis D. Sidrap. Sementara bagi peserta yang juara, nantinya akan mewakili Kabupaten Sidrap di tingkat provinsi. Penutupan lomba kreativitas siswa ini selama 4 hari kita sudah melakukan kegiatan lomba kreativitas siswa antara bidang seni dan olahraga. Jadi ada, untuk seni ada 6 macam pembinaan kreativitas siswa yang melombakan alhamdulillah. Yang menurut saya di luarannya itu adalah TGD, orang-orang yang dihormat B, buat TGD, kemudian mempunyai MP, itu adalah pembinaan yang bisa dikansi. Hari ini kita evaluasi, hal-hal yang saya kandang lomba kreativitas siswa ini, jadi kegiatan lomba kreativitas siswa ini, dan ada penulangan rumah yang harus menjadi penggiatan kita, terutama masalah kreativitas siswa yang tidak membutuhkan sepabang, kesepabang yang lebih berkembang. Kegiatan ini rencananya akan dijadikan dalam agenda tahunan desik Bukibrat. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas siswa di bidang seni dan olahraga. Dari Kecamatan Mari Tenggai, Mahir Yusuf melaporkan untuk aget ini. Bapak, Ibu, para kekola bidang, para kekola BKTD, Alhamdulillah, Madi. Kita sudah mengikuti pengumuman hasil... Dari Kecamatan Mari Tenggai, Mahir Yusuf melaporkan untuk kekola BKTD,